Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini berjudul 4 Cara Agar Terhindar Dari Sihir Dan Hakikatnya Menurut Islam Sihir menjadi salah satu hal yang kerap dilakukan Untuk mencelakai orang lain Caranya dilakukan dengan meminta pertolongan setan atau jin Nyatanya praktik sihir sudah ada dari zaman dahulu Bahkan Rasulullah SAW juga pernah menjadi sasaran sihir Seorang Yahudi bernama Labid bin Asam Surat dalam Al-Quran yang menerangkan sihir itu Surat Al-Baqarah ayat 102 Allah SWT berfirman yang artinya Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir Sulaiman itu tidak kufur Tetapi setan-setan itulah yang kufur Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylonia Yaitu Harut dan Marut Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang Sebelum mengatakan Sesungguhnya kami menghanyalah fitnah Atau cobaan bagimu Oleh sebab itu janganlah kufur Maka mereka mempelajari dari keduanya Malaikat itu Apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya Kecuali dengan izin Allah Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan Dan tak memberi manfaat pada mereka Sungguh mereka benar-benar telah mengetahui Bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu Niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir Jika mereka mengetahuinya Pandangan Islam tentang sihir Mengutip buku bertajuk Islam buat yang pengen tahu oleh mulia di kartu negara Islam mengakui adanya sihir, ramalan, dan sejenisnya Namun Islam melarang semua kegiatan tersebut Karena mengarah pada perbuatan syirik Atau menyekutukan Allah SWT Islam mengakui kekuatan supernatural Namun sebagai ragam Allah SWT Artinya tidak ada setupun yang diciptakan untuk disembah Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Disinggung Harut dan Marut yang merupakan figur yang mengerjakan sihir Yang menjadi cobaan bagi orang-orang beriman Disebutkan dalam buku panduan lengkap dan praktis Psikologi Islam oleh Muhammad Izzuddin Taufik Padahal hakikatnya sihir adalah suatu kesepakatan Antara penyihir dan setan Penyihir ini harus menelaikan kewajibannya Untuk mengingkari keberadaan Tuhan Dan melakukan maksiat kepadanya Jika hal tersebut dilakukan Maka setan akan berkenan memberikan dan mengerjakan sihir Bentuk perbuatan sihir Beberapa perbuatan sihir yang biasa dilakukan Di antaranya dengan menyembah berhala Api atau binatang Melakukan perbuatan buruk dan kemungkaran Memuliakan jin, setan, dan selalu Meminta bantuan pada mereka Adanya keselarasan antara pihak penyihir dan setan Maka keduanya akan saling membantu Dalam setiap permasalahan Khususnya dalam hal keburukan Cara agak tershindar sihir Dikutip dari buku Anda bertanya Islam menjawab Susunan Muhammad Mutawali Syarawi Orang yang meyakini dan melindungi kepada Allah SWT akan terhindar dari bahaya sihir Sebaliknya seseorang yang meminta bantuan kepada selainnya Seperti dukung atau orang yang meminta ilmu sihir Maka Allah SWT akan membiarkan mereka untuk mengatasi persoalannya sendiri Berikut beberapa amalan yang menjadi cara agak terhindar dari sihir menurut Islam Nomor 1 Hidah meninggalkan ibadah kepada Allah SWT Muhammad Mutawali Syarawi dalam bukunya Anda bertanya Islam menjawab Menyebutkan bahwa cara untuk terhindar dari sihir adalah beribadah kepada Allah SWT Ibadah dilakukan harus dengan ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah SWT Nomor 2 Memperbanyak baca Al-Quran Sihir merupakan perbuatan yang melibatkan setan Oleh karena itu memperbanyak membaca Al-Quran bisa membuat kita mengusir setan Al-Baqarah adalah surat yang bisa dibaca untuk melindungi diri sekaligus mengusir sihir Diriwayatkan dari Abu Umama Al-Bahlili Rasulullah SAW bersabda Bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya dia di hari kiamat akan memberi pertolongan bagi para pemiliknya Bacalah dua surat yang bersinar yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran Sebab keduanya di hari kiamat akan didatangkan sebagai bentuk dua mendung atau dua awan Atau dua surat tadi kerak di jilmaka menjadi dua kelompok burung yang membentangkan sayap-sayapnya dan membela pemiliknya Maka bacalah surat Al-Baqarah karena membacanya adalah keberkahan Sedangkan meninggalkannya adalah kerugian Bahkan para pelaku kebatilan, para ahli sihir pun tak mampu menembusnya Hadis Riwayat Ahmad Beberapa riwayat menyebutkan surat Al-Muwazid Abni ulangi beberapa riwayat menyebutkan surat Al-Muawizatain atau surat Al-Falak dan surat Anas Serta surat Al-Ikhlas juga termasuk surat-surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW Untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari sihir orang Yahudi saat itu Nomor 3, membaca doa Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam buku Doa dan Wirid mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan Asunah Menerangkan bahwa sejumlah cara menangkap sihir, gangguan setan, dan ha-ha mistis lainnya adalah dengan berdoa Berikut bacaan doa agak terhindar dari gangguan sihir Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya Melihat Allah segala kekuasaan dan baginya segala pujian Dia yang mengakuasa atas segala sesuatu Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas Doa tersebut dibaca sebanyak 100 kali setiap hari Doa penangkap sihir itu bisa dibaca kapanpun Terutama setelah bangun tidur, sebelum tidur, selesai sholat wajib, dan sholat sunnah Nomor 4, membaca ta'awus Cara agar dijauhkan dari gangguan sihir yaitu dengan haji membaca ta'awus Kita bisa membacanya pada petang hari sebanyak 3 kali Atau bisa juga diamakan setiap kali berkunjung ke suatu tempat Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda Apabila seorang diantara kalian mendatangi suatu tempat Entaklah membaca A'udzubi kalimatillah hitamati min syari ma'akholak Hadis riwayat muslim Walualami shawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!